di tuhan saudara minggu lalu leher saya udah rada sakit gitu ya waduh gimana ini kok agak buat buat ngelena hampir mampir radang lalu saya masih harus mendoakan saya habis kotbah pergi mendoakan dan sebagainya sebagainya full satu minggu penuh lalu saya pikir wah ini radang ini biasanya bisa bakal 4-5 hari ya lalu malam itu saya tidur dan saya terbangun tuh sakit banget oh aduh apa ya lalu saya inget satu kali saya dikasih ibu wun kim mana ibu wun kim anak ibu wun kim ya itu dia ini dia yang ibu kasih ya dulu kira-kira september ibu kasih ini ada fotonya saya dikasih ini waktu ibu wun kim deketin saya dia bilang ibu me ini bagus gini-gini ah saya udah lihat ini barang ya sejak saya masih remaja gak mempan gak mempan jadi waktu saya lihat saya cuma senyum terima kasih tante dan waktu sakit kemarinnya itu saya tiba-tiba inget ini obat yang dikasih tante dulu gak mempan siapa tahu karena saya gak punya obat lain udah yang mempan lagi yang cocok lagi akhirnya saya buka dan saya semprotkan ke mulut saya malam bisa tidur sampai pagi saya sembuh tante terima kasih banyak ya kita gak pernah tahu ya bahwa Tuhan sudah sediakan jalan keluar buat kita yang simple yang mudah yang murah tapi kadang kita pakai pikiran kita sendiri ke dokter mana ya antibiotik mana ya disuntik lagi suntik pantat satu dua suntik leher suntik tangan tapi gak mempan rupanya yang september lalu saya dikasih dan yang dari muda ya gak mempan kali ini mempan itu sebabnya saudara nanya Tuhan tiap kali jadi waktu itu saya hanya mikir obatnya tante bun gimana obatnya saya pas taruh di rak yang deket padahal saya pikir gak mempan kenapa saya taruh di depan rak saya yang mudah sekali terjangkau dan saya ambil dan hari-hari oh my goodness saya bilang kalau tanpa ini tante wah saya menderita dalam lima hari alright kita akan masuk pembahasan kita yang dua minggu lalu saya bicara mengenai Miriam ya siapa saudara siapa itu siapa apa kakaknya Musa that's right benar sekali kakaknya Musa kita tahu bahwa Miriam ini seorang nabiah ya dia dipakai Tuhan luar biasa dia dengan rebananya dia pimpin semua perempuan-perempuan untuk menyanyi karena kemenangan dan dia bangkitkan perempuan-perempuan untuk bersorak sore tapi rupanya satu kali kita tahu kisahnya suatu kali karena ada di dalam hati ketidakpuasan karena dia merasa iri terhadap adiknya dan ini kan adik ini kan di bawah saya dulu kan saya yang antar dia yang jagain dia di sungai Nil kenapa sekarang dia diangkat jadi pemimpin negeri kita pemimpin bangsa Israel ini lagian dia ini salah dia kawin sama orang orang Etiopia jadi rupanya sudah akumulasi hatinya dan kemudian mulailah dia mengatai Musa saat dia mengatai Musa dia gak terima firman Tuhan mengatakan apa maka apa kedengaranlah kepada Tuhan saudara hati-hati kalau saudara ngatain jangan sampai jangan sampai Tuhan gak denger Tuhan itu denger saudara jangan sampai Tuhan gak terima dan Tuhan marah sama saudara dan ganjarannya sangat-sangat menyedihkan mengecewakan seumur hidup sepanjang sejarah tidak terhapuskan kita belajar tentang otoritas kita belajar tentang orang yang Tuhan taruhkan di atas kita kita belajar bagaimana menghargai orang tua orang-orang yang lebih tua kakak-kakak kita guru kita karena disanalah Tuhan tempatkan mereka agar kita tunduk agar kita hormat kepada mereka sepinter-pinternya kamu ya sehebat-hebatnya kamu sebanyak duit-duitnya kamu tetapi kamu harus mengerti urutan otoritas karena memang Tuhan tempatkan di sana ya walaupun Miriam ini lebih tua dari Musa tetapi Tuhan ini menempatkan Musa di atas kepemimpinan di level rohani yang lebih tinggi dari Miriam sehingga gak bisa main-main gak bisa semena-mena rumong sodi adiknya lalu dia bisa mengatai maka kedengaranlah kepada Tuhan ini sangat bahaya sekali nah pagi hari ini kita akan belajar sodara bagaimana kita menghargai level otoritas iya level otoritas ada seorang raja bernama raja uzia mari kita baca dalam dua tawarik 26 ayat 5 nah ini raja uzia ini dia diangkat jadi raja kemudian dia dibimbing dibimbing oleh nabi zakaria ya ya kita baca bersama-sama 23 iya di sini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa selama selama hidup zakaria yang mengajarkannya untuk takut kepada Tuhan dia diajari untuk mencari Tuhan dan rupanya Tuhan lah yang membuat segala usahanya berhasil jadi bukan dia Tuhan membuat usahanya berhasil karena dibimbing ya saudara di sini dari minggu ke minggu dibimbing firman Tuhan saat saudara melakukannya maka saudara berhasil karena bimbingan Tuhan karena berkat Tuhan tapi rupanya ada yang bimbing nih ada yang ngajarin lama-lama saudara saya ngomong bolak balik ngomong bolak balik firman diulang-ulangin firman minggu lalu diulangin dulu sebelum saya masuk ke firman berikutnya supaya saudara nyantol di kepala kuih meneh kuih meneh ya supaya saudara inget ya kemudian dia maju perang dia berhasil Tuhan nolong dia terhadap gerombolan-gerombolan orang Filistin orang Meunim orang Amon mereka bayar upeti karena kalah negaranya negara yang lain yang musuhnya maka mereka harus bayar upeti kepada Uziah dan dia menjadi kaya bertambah kaya luar biasa diberkati kaya dikatakan Allah membuat segala usahanya berhasil dia punya banyak sekali orang-orang di bawahnya pimpinan bala tentara pahlawan-pahlawan gagah perkasa wow kemudian 16 kita baca setelah ia menjadi kuat kata firman Tuhan apa yang terjadi ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak kalau udah diberkati udah tambah kaya dagangannya tambah berhasil tambah laku tambah repot jadwalnya tambah ketat maaf gak bisa ibadah maaf gak bisa melayani iya pak diminta untuk melayani i'm sorry busy jam gak bisa jam berapa jam gak bisa ketemu klien oh iya iya berikutnya mau melayani bu ini apa ah mepet sekali gak bisa oh iya 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 lama-lama tinggi hati dibilangin lu yombok melayani berkatkan dari Tuhan iya tapi kan saya kan mengurus usaha saya usaha usahanya ada di mana pak oh ada di mana-mana solomadu serangan 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 apa serangan ya terus di tibet di hongkong ada di aljazeer ada di dubai ada di amerika ada di swiss ada jadi jadi kapan bisa melayani gak bisa gak bisa lama-lama tinggi hati dan dikatakan dia melakukan hal yang merusak ia berubah setia kepada Tuhan saudara hati-hati saudara nangis-nangis sama Tuhan jungkir balik kalau mau usaha datang ke pendeta minta ditumbangi tangan minta didoakan puasa jungkir balik ikut doa puasa ikut doa pagi ikut doa semalaman doa sepuluh hari semua diikuti pelayanan kalau sudah diberkati apa sibuk berubah setia dan yang dilakukan dia merasa bahwa dia somebody somebody itu seseorang dia merasa hei aku ini orang paling top di kerajaan Israel ini maka aku harus mempersembahkan ukupan dia memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan yang atas mesbah pembakaran ukupan yang bakar ukupan itu hanya imam saudara raja gak boleh loh raja kan kepemimpinannya tertinggi oh ternyata tidak saudara ketahui lah hamba-hamba Tuhan itu diberi otoritas oleh Tuhan untuk menempati level tertinggi di alam roh ya mungkin saudara dengar beberapa presiden mungkin di tempat lain ya mereka sebelum diangkat lagi pemilihan mereka suka mendatangi orang-orang spiritual saya juga punya teman nabi dari negara lain dia bilang kalau pas mau pemilihan presiden presiden ini mereka minta saya datang padahal itu bukan presiden kristen tetapi dia minta ini nabi teman saya datang lewat pintu belakang untuk mendoakan untuk mengurapi loh oh gitu ya iya wah saya baru ngerti itu saya saya lagi mikir saya mesti cerita enggak karena saya juga pernah dimintain doa iya bukan oleh presiden tapi dibawahnya lewat pintu belakang seringnya yang mereka minta jadi mereka mereka enggak mau kelihatan ya mereka pergi ke dukun-dukun mereka bayar berapa T mungkin 1 T ada yang 100 M untuk bisa menang caleg jadi tahulah kita bahwa hamba-hamba Tuhan orang-orang yang bergerak di alam roh diberi diberi kedudukan wewenang otoritas untuk ada di atas yang legislatif itu sebabnya raja ini dibawa para imam tapi dia merasa dia harus mempersembahkan ukupan karena dia sudah berubah setia dia tinggi hati maka datanglah dia dengan ukupan yang asing asing eh maka dia masuk ke baik suci dan kemudian dia membakar ukupan waktu dia membakar ukupan maka imam-imam ini berbonong-bonong mengikuti dia dan imam-imam ini berdiri di hadapan raja usia dan mereka berkata hai usia ayat 18 hai usia mereka tidak lagi panggil raja usia tapi mereka panggil hai usia engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan hanyalah imam-imam keturunan harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan keluar dari tempat ini dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia mereka tahu dia berubah setia engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini engkau tidak akan memperoleh kehormatan orang yang melanggar otoritas tidak akan memperoleh kehormatan ya tapi usia raja ini dia marah waktu marah dia yang meluap amaranya di hadapan imam-imam ini tiba-tiba timbullah kusta langsung seder sini loh batuknya sini tingkrumpul putih-putih waktu itu meletak dia juga berasa walaupun tidak ada kaca belum ada orang ngomongi tetapi dia kerosos saudara dia tahu dia rasa ya kan kalau ada penyakit mau udun ya misalnya udun itu mau meletak meledos saudara tahu tuh wah rasanya senut-senut gitu ya cekot-cekot senut-senut wuuu tiba-tiba dia keluar nanah nah itu nah ini juga sama demikian wuuu tiba-tiba waktu dia marah ungkapan kemarahan ini tiba-tiba dia rasa sekali ininya nyut-nyut dan seder keluarlah kustanya wah di hadapan 19 para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan di tengah-tengah para imam dan kepala imam Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya cepat-cepat mereka mengusir dari sana cepat-cepat keluar kamu kura kusta iya mengusir mereka mengusir mereka mengusir raja saudara dan ia sendiri Uziah sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya usia tahu bahwa ada tulah yang pecah di dahinya dan itu adalah kusta dan kusta ini bisa merambat tidak hanya di dahinya tetapi di mukanya di kepalanya di badannya seluruh badannya ngeris sekali seringkali jika lo ada akumulasi kalau seder itu ya bersamaan dengan penyakit yang akan keluar mengerikan sekali seperti Miriam hatinya sudah numpuk tidak senang sama adiknya dia tidak terima lihat adiknya dipakai Tuhan seperti itu karena dia merasa dia bisa dipakai Tuhan kemudian saat dia meluapkan amarah itu amarah jiwanya muncul termanifestasi di dalam tubuhnya sebabnya hati-hati hati-hati untuk kita mengerti otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita jangan semena-mena karena kita merasa ini itu lalu kita merasa ini sok pinter sok bener kaya hamba Tuhan yang salah kaya kok kawin lagi sama perempuan Ethiopia harusnya jadi banyak pergumulan merasa ini bukan level saudara oke nengok kanan kiri bukan level gitu bukan level saudara urusan hamba Tuhan urusannya Tuhan saudara tidak ditempatkan di level kepemimpinan hamba Tuhan Miriam walaupun Nabi tidak ditempatkan di level Musa untuk memimpin segitu banyak segitu besar bangsa Israel mengerikan sekali ini raja karena emosinya karena ketinggian hatinya karena merasa benar merasa kedudukannya tinggi sebagai raja maka dia merasa legal untuk bisa melampiaskan emosinya dan kemudian saat dia lampiaskan di hadapan para imam itu pecah lah kusta itu malunya tidak terhapuskan dua satu raja uziah sakit kusta sampai kepada hari matinya tidak sembuh tidak sembuh tidak tahu dia minta ampun ampun sama Tuhan atau tidak tetapi dia tidak sembuh mungkin dia minta ampun sama Tuhan tetapi Tuhan membiarkannya sakit kusta sampai hari matinya dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan dia diasingkan dewean kalau bangsa Israel zaman mereka sama Musa itu yang saya bilang yang meriam itu itu di luar perkemahan ada perkemahan khusus orang Israel dia di luar perkemahan ini di sebuah rumah pengasingan karena orang Israel sudah punya negara sendiri kemudian mereka punya rumah-rumah nah ini ada rumah khusus pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan sedihnya saudara kalau dikucilkan dikucilkan dari rumah Tuhan dan sebagai raja dia dipermalukan plus dikucilkan wah gak tahu bergolak hatinya rasanya gimana seumur sisa hidupnya dan disini dikatakan bahwa ayat 23 kemudian Uziah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat jadi bukan di pekuburan raja-raja tetapi di ladang dekat pekuburan raja-raja karena apa ia berpenyakit kusta matinya pun gak boleh bareng sama raja-raja lain gak ada penghormatan buat dia karena ia berpenyakit kusta kata orang jadi orang pun bisa menilai orang bisa menghakimi maka yutam anaknya menjadi raja menggantikan dia saudara saya melihat juga mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya ini adalah ciri manusia akhir zaman dan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar tidak tahu mengasihi tidak mau berdamai suka menjelekan orang tidak dapat mengekang diri garang tidak suka yang baik 4 secara lahiri mereka menjalankan ibadah mereka tiap minggu ke gereja ikut puasa tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya jauhilah mereka itu saudara firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjauhi orang-orang yang dengan ciri-ciri demikian karena mereka di gereja tetapi tidak berubah mendengar firman mengajar firman tetapi tidak berubah mereka manusia yang cinta dirinya sendiri egois saya sudah banyak ngomong tentang contoh-contoh egoisme disini dan saudara terus belajar ya karena banyak yang masih belum belajar saya bicara mengenai makanan saya bicara mengenai masuk mobil saya bicara mengenai hal-hal lain disini saya harapkan saudara belajar jangan menjadi manusia dengan ciri-ciri seperti ini yang disebut manusia akhir zaman egois menjadi hamba uang tadi saya sudah bilang kalau sudah diberkati kerja waduh jadi hamba uang semuanya kalau acara-acara sibuk saya tidak bisa datang saya lagi ketemu klien saya ketemu bos perusahaan ini dan itu mereka akan membual menyembongkan diri jadi pemfitnah berontak terhadap orang tua anak-anak muda disini belajar untuk menghormati orang tuamu jangan kurang ajar jangan melawan tidak tahu berterima kasih tidak dapat mengekang diri garang hati-hati Tuhan tempatkan orang tua di atas sodara untuk sodara tunduk kepada mereka jangan kurang ajar jangan jawab-jawab keminter jangan celemongan sama orang tua jangan goda-goda yang kebablasan sama orang tua saya begitu mencintai orang tua saya saya menghormati mereka saya kirimkan uang kepada mereka dan pada saat saya tahu bahwa papi sendirian sendirian setelah kepergian mami dan almarhum padani saya berpikir apa yang bisa saya buat untuk saya membalas kasih orang tua saya saya dulu waktu ada di Amerika saya ngumpulin uang sedemikian rupa saya kumpulkan kemudian waktu saya mau wisuda saya undang papi sama mami tapi mami gak mau akhirnya papi aja yang datang saya begitu senangnya orang tua saya bisa melihat anaknya di wisuda mereka gak pernah kirim uang saudara saya berangkat dan selesai dengan iman tapi saya mengirimkan uang kepada orang tua saya satu bulan tinggal di sana saya puter-puterin kemana-mana gak keluar uang papi saya kerja hanya untuk ngumpulin uang untuk kedatangan papi begitu saya rindunya suatu kali saya balik ke Indonesia saya pingin papi mami ke Israel saya juga usahakan papi untuk ke Israel sama mami akhirnya saya bilang mam paling tidak bayar satulah hitung-hitung separuh buat papi mami akhirnya mereka ke Israel dari Israel mereka keliling lagi ke Holland ke Jerman wah luar biasa ya lalu kemana lagi oh waktu itu saya ajak juga papi untuk berobat ke Thailand jadi dalam dalam kehidupan sisa orang tua saya saya rindu nyenengin mereka iya saya nggak tahu nggak bisa balas kebaikan hati mereka apa yang ada saya pingin dan di akhir hidup papi saya tahu saudara setelah Pak Daniel marhum dipanggil Tuhan saya ngomong sama kakak saya kita harus cinta baik-baik orang tua kita saya ajak puter ke Kertosono Bondowoso untuk napak tilas pelayanan beliau selama empat hari saya berkata ko cuman dua tahun saya kaget waktu saya ngomong gitu cuman dua aduh terus saya mau tambahin sendiri gitu tapi keterucut sudah ngomong dua tahun karena roh kudus kasih saya di hati saya dua tahun jadi dalam dua tahun itu baik-baik saya layani saya rawat papi saya tiap weekend saya datang saya masakin yang terbaik saya beliin ikan salmon saya masak papi seneng banget makan salmon lalu papi seneng sup saya bikinin sup lalu tiap minggu selfie dan iren mereka masak untuk om saya tahu waktunya enggak lama saudara enggak lama saya begitu hormatnya kadang ada perbedaan diantara kami kalau udah papi ngomong gitu kalau saya ngomong nanti nyakitin dia bagi saya mungkin saya bener tapi kalau saya bales saya ini akan menggores sisa hidupnya dan saya enggak mau itu nanti kalau sudah ngomong apa lagi sebelum saya datang saya mau datang hari Sabtu aduh mau ketemu papi tapi ya sudah cinta saya menutupi semua perbedaan dan ya kekerasan hati masing-masing saya datang saya hormat lagi sama papi saya layani papi saya potong rambut papi saya pijetin papi saya gunting kuku-kukunya papi saya masukin bajunya papi habis di laundry saya bersihin saya belikan apa yang kurang kasur waktu itu karena sebelum mami enggak ada itu mami kebroh semua setiap hari itu sehari semalam itu mami bisa ganti dasar katanya tiga kali saking gemrobios setiap malam ya itu mungkin apa efek dari jantung ya saya belikan kasur yang baik saya minta dipilihkan oleh pak bambang dan ibu untuk beli karena waktu itu saya ada di sentul saya bilang yang terbaik coba dicoba dulu pak bambang kirim foto apa tidur di kasur ini bagus sudah beli bungkus ya beli yang terbaik apapun yang saya lihat saya beliin kalau dibeliin pasti westo gitu westo sampai kantor saya bikinin ya saya rawat sedemikian rupa karena saya tahu enggak lama saudara saudara-saudara yang masih punya orang tua enggak tahu enggak tahu berapa lama hormati orang tuamu saya saya coba semalam coba mikir pernah enggak saya itu naikin nada saya mentak papi enggak pernah paling saya bilang pap makan toh pap gitu aja tapi saya orang pap ini enggak enggak pernah enggak pernah enggak pernah saya tidak mau menggores luka selamanya yang disesalkan oleh beliau dan oleh saya mungkin ada beberapa saudara yang enggak ngerti selama disini saya selalu duduk di belakang beliau saya belajar dari Pak Daniel selalu duduk di belakang saya selalu hormati beliau dan ini video sedikit hormat saya bagi orang tua saya ini waktu saya kecil waktu ditinggal mami itu tadi ulang tahun saya ke-18 dan wisuda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikut dipilih 담па 過去 yang berikut UCLA beliau kalau kejahatan beliau memberikan tangan akibat Setiapmu, ayah, jika aku jauh-jauh diku Kau tak pernah melawan sebagai penolong dalam hidupku Kau berikan aku semua yang teringgalan Aku hanya mikilmu, ayah, jika aku kehilangan Aku hanya mikilmu, ayah, jika aku tidak jauh-jauh diku Kau berikan aku semua yang teringgalan Tapi hormat saya tidak pernah berikan Hormat saya selalu dihormat tertinggi Bapakku Ayah, jika aku tidak jauh-jauh diku Kau lang nafasku Yang menjaga di dalam hidupku Kau lang nafasku Yang menjaga di dalam hidupku Kau majar kenangku menjadi yang terbaik Kau tak pernah Keluaran 20 ayat 12 Hormatilah ayammu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan Kepadamu 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 Jika aku jauh dari Kepadamu 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 Berikan aku Polosetiga ya 20 Hai anak-anak Taatilah orang tuamu dalam segala hal Karena itulah yang indah Di dalam Tuhan Taatilah orang tuamu Dalam segala hal Aku hanya mempengaruhu Itu kan pakai nama Itu kenapa sih? Aneh lama Tidak Doa terus ngaduk lama Kenapa sih? Kenapa ya? Ini pakai mikir bingung Apa-apa Dikuloh Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan kau Dan janganlah menghina ibumu Kalau ia sudah tua Amsal 23 Ayat 22 Ayat minta aku Jauh jauh Dih Kau langkah Jauh 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 Waktu kecil saya dibawain baju Beliin baju orang tua saya Sekarang saya beliin hadiah Baju jas Selana Buat kopi Itu makan dulu Ren Saya tahu Sudara mungkin gak lihat Yang dibalik layar yang saya lakukan Tapi saya sering doa bersama Temenin beliau berjemur Minta beliau doakan Dan ini adalah minggu terakhir Dimana Papi pergi Dan pas saya sangka Dan saya tidak menyesali Sebab saya sudah berikan penghormatan yang tertinggi Dalam dua tahun terakhir Setelah khusus Saya melayani Dan berikan penghormatan Demi penghormatan Mengantar papi Dokter Mas Dhani Sering melihat Ketemu gak burusan Ketemu gak burusan Di dokter Ulang Saya ngomong begini Saya mengajar begini Bukan karena saya tidak melakukan Tapi karena saya sudah melakukannya Saya tidak mau terbilang Sebagai orang-orang dengan ciri manusia Akhir zaman dalam dua Timotius Saya tidak mau terkutuk tanah Dimana saya tinggal Saya tidak mau mati Konyol sebelum waktu Tuhan Karena saya tidak diberkati Tuhan Karena saya kurang ajar Terhadap orang tua saya Sejengkel-jengkelnya Sebeda-bedanya Saya sama papi Gak pernah saya teriak papi Gak pernah saya naikin suara nada Saya sama papi Saya selalu hormat Saudara lihat Tiap minggu waktu itu Pasti saudara lihat Yang dari belakang Dari atas Mungkin Tapi yang saudara gak lihat Saudara lihat Di video Saya tahu waktunya gak lama Setiap kali di video Hormat saya Sama papi Saya rindu Saudara pun memiliki pengertian Yang demikian Kalau saudara sudah kurang ajar Minta ampun Datang kepada orang tuamu Berlutut di bawah kakinya Minta ampun Jangan tinggi hati Jangan sombong Seperti Raja Uzia Jangan Jangan meledak Amarah dan emosi Saudara Kendalikan diri Saudara ada dalam Di bawah otoritas Agar Tuhan Bergati saudara Mari kita Tunduk kepala Bapak di surga Pada pagi hari ini Kami bersyukur Karena Tuhan menitipkan firman Yang jelas Indah Dan Sangat menolong Membangun manusia roh kami Agar kami belajar Dari Miriam Dan Raja Uzia Raja Uzia Mereka Berdua Yang Akhirnya Meninggalkan jejak Yang tidak indah Yang tidak baik Di dunia Di akhirat Ajar kami Bapak Untuk menghasilkan Buah-buah roh kami Sama titipkan firman Yang berharga ini Bagi generasi ini Dan generasi berikutnya Agar mereka Diberkati Berumur panjang Dimanapun Tuhan Tempatkan mereka Mendapatkan Kemuliaan Dan upah Kekal Selama-lamanya Di surga Karena mereka Menoreh Kehormatan Dan penghormatan Yang indah Bagi orang-orang Tua mereka Terima kasih Bapak Hamba Hamba bersyukur Sebagai anak Hamba melaksanakan Tugas Hamba Menghormati Papi Yang hamba sudah tahu Sejak semula Akan dipanggil Dalam dua tahun Dan tepat Dua tahun Kurang dua minggu Papi dipanggil Tuhan Dan hamba Tidak Akan menyesal Selama-lamanya Karena hamba Menghormatinya Dengan penghormatan Tertinggi Terima kasih Bapak Mereka-mereka Yang sudah Mendahului kami Mereka-mereka Yang bahagia Di surga Karena mendoakan kami Melihat kami Anak-anaknya Menghormati mereka Mereka bersuka Cita selamanya Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Mereka-mereka